hai 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 selamat pagi teman-teman semua apa kabarnya di pagi hari yang sangat cerah ini teman-teman jadi ini adalah penampakan lapor saya yang belum dibersihkan ya teman-teman ya terus itu bak cucian teman-teman bak cucian yang baru semalam saya cuci tapi belum saya jemur tapi itu sudah saya keringkan ya teman-teman ya dan ini sweater anak saya sengaja saya gantung di situ biar kering tadinya sih mau dipakai sama anak saya di hari ini gitu ya takutnya nggak kering makanya saya pisah gantungnya di atas magicom tapi dipaku ya teman-teman bukan di atas magicomnya pas di dindingnya aja nah ini saya sedang apa namanya melihat magicom ya nasinya masih banyak teman-teman jadi saya mau bikin sarapan untuk nasi goreng nah ini soalnya kalau nasinya saya angetin percuma ya nggak tahu saya yang nggak bisa atau gimana gitu ya suka bau teman-teman kalau saya angetin tuh makanya mau saya goreng aja ya sebelum bau gitu teman-teman itu kadang nggak tahu ya cara ngangetin nasi itu kayak gimana teman-teman ya yang benar gitu soalnya nasi setiap saya angetin pasti nggak lama bau teman-teman jadi saya mah malah males ya kalau ngangetin nasi gitu itu padahal di kompor teman-teman teman-teman saya ngangetinnya ya jadi memang magicomnya belum saya ganti nih teman-teman masih pakai yang kemarin-kemarin ya ya kalau sudah matang itu secabut teman-teman jadi saya itu sebenarnya nggak suka nasi dingin ya teman-teman ya saya sukanya nasi hangat atau panas gitu teman-teman daripada nasi dingin makanya kalau pagi-pagi itu kan dingin-dingin sekali kan nasinya ya saya males-males banget makan masih dingin teman-teman jadi makanya saya goreng goreng aja soalnya kalau saya angetin suka bau teman-teman jadi entah saya yang nggak bisa atau gimana ya faktornya gitu faktor penyebab nasi bau itu padahal baru semalam aja gitu tapi kalau diangetin gitu ya padahal diangetin saya merasanya udah bener gitu tapi nggak lama suka bau teman-teman jadi kira-kira salahnya dimana gitu ya belum saya tahu teman-teman karena maklum aja saya dari dulu tuh masak nasi selalu di magicom gitu ya nggak pernah masak nasi yang di kompor sekarang saya kalau masak nasi di kompor nggak bisa teman-teman kalau yang harus ngadon ngaron ya kalau ngaron gitu saya nggak bisa teman-teman nggak paham bukan nggak paham ya kayaknya sayanya yang nggak mau belajar kali gitu ya tapi kalau kita merhatiin pasti sekali langsung bisa gitu ya teman-teman jadi nggak terbiasa lah gitu nah ini cucian semalam ya teman-teman jadi semalam itu saya cuci pakaian tuh sekitar jam 11an kayaknya kenapa saya cucinya malam karena saya inget pakaian anak saya baju olahraganya belum saya cuci teman-teman ya makanya itu jam 11 antara jam 11 setengah 12 baru saya cuci teman-teman ya untungnya ada pengeringan jadi nggak butuh waktu lama gitu pas pagi mau pakai tinggal setrika udah kering teman-teman untungnya gitu ya ada pengering pakaian kalau nggak ada mah wah bisa-bisa nggak sekolah anak saya gitu ya karena bajunya belum dicuci nggak bakalan mau beda pakaiannya ya kalau seragam misalkan hari ini harus pakai baju putih terus dipakaiin batik tuh mana mau teman-teman jadi nggak mau beda sendiri gitu teman-teman jadi saya sambil menjemur pakaian ya teman-teman ya kalau pakai pengeringan meskipun didiamkan semalaman nggak bau teman-teman ini wangi teman-teman ya deterjennya saya baru pakai nih Rinsow plus Molto itu ya itu wangi banget teman-teman jadi kayaknya saya mau pakai Rinsow plus Molto aja deh kayaknya jadi nggak boros sama pewangi pakaian ya teman-teman ya jadi kadang pakai pewangi pakaian tuh kadang pakai pakai tapi wanginya agak kurang gitu teman-teman tapi kalau pakai Molto plus Rinsow plus Molto ini wangi banget teman-teman seger wanginya gitu ya jadi kita nggak boros gitu teman-teman jadi dalam satu kemasan itu kita mendapatkan dua keuntungan gitu ya ada wanginya bersihnya juga gitu saya kalau pakai Rinsow serbuk itu teman-teman ya deterjen bubuk gitu kurang bisa kayaknya jadi kadang suka putih-putih di baju tuh kalau udah keringnya gitu ya mungkin kurang giling atau kurang bilas atau gimana ya saya nggak tahu teman-teman ya makanya saya pakainya deterjen cair Rinsow cair biasanya sih gentle gel terus terus itu apa namanya sayang merek sayang tuh ya terus so clean cair biasanya pokoknya yang cair-cair lah saya pakai teman-teman sekarang saya jarang banget pakai yang serbuk gitu ya jadi proses mencucinya agak lama gitu teman-teman pembilasannya itu agak lama makanya saya pakainya yang deterjen cair gitu karena busanya juga banyak tapi tidak susah untuk dibilas gitu ya jadi ini hari Sabtu ya teman-teman saya mencuci pakaian tuh hari Sabtu jadi hari ini juga saya mau pergi nih teman-teman ya agak siangan saya nunggu anak saya yang kecil pulang dulu karena anak yang besar itu nggak ikut jadi saya nunggu anak saya yang kecil saya kira anak saya pulang jam 12 ya teman-teman tapi ternyata jam 10 sudah dipulangkan sama pak gurunya gitu karena pak gurunya ada rapat gitu saya ditelepon sama pak gurunya suruh jemput gitu karena anak-anak sudah keluar jadi jam 10 sudah saya jemput teman-teman ya jadi saya mau berangkat ke serang teman-teman ya ke rumah kakak saya kebetulan anaknya ulang tahun jadi kita kesana gitu ya ke serang saya pergi sama anak saya yang kecil jarak serang pendenglang itu lumayan ya sekitar 30 menitan teman-teman jauh ya itu sih yang ngebut teman-teman kalau saya mah bawa motornya kan kayak siput ya jadi satu jaman mungkin gitu baru nyampe jadi saya berangkat itu jam setengah 11 kayaknya ya jam setengah 11 atau jam 11 nyampe sana pas duhur teman-teman jam 12 kayaknya yang ada saya bawa motornya itu santai teman-teman karena semenjak sudah menikah gitu ya teman-teman ya bawa motor itu saya nggak berani ngebut-ngebut teman-teman tapi kalau dulu waktu saya lajang gitu ya ngebut-ngebut aja satset satset gitu ya nyali bis atau gimana gitu nggak ada rasa takut gitu tapi kalau sekarang gitu banyak banget pertimbangannya ya teman-teman ya makanya mending pelan-pelan aja yang penting santai tapi datang dengan selamat gitu ya teman-teman ya kalau sekarang mah kalau dulu mah satset aja gitu biasa aja nggak ada rasa was-was atau gimana gitu kalau sekarang mah banyak pikirannya teman-teman terasa menjemur pakaian saya lihat terasa berantakan sekali ya teman-teman ya itu tanah-tanah atau pasir-pasir karena di sore harinya turun hujan gitu kan teman-teman jadi lihat tuh kebawah sepeda motor kebawah sepeda listrik itu si pasirnya ya kebawah sama bannya gitu jadi kotor gitu teman-teman makanya ini mau saya sapu terlebih dahulu ya teman-teman sekarang sih agak santai ya beresin ruang tamu karena menggunakan karpet teman-teman jadi nggak usah disapu pakai sapu injuk ya paling pakai sapu lidi teman-teman khusus gitu lantainya jadi lebih ribet sih kalau menurut saya ya karena harus digeser-geser dulu si bagian kursinya ini teman-teman jadi teman-teman ya saya sekarang tuh kalau di dalam enaknya pakai sendal teman-teman sendal kayak gini enak banget teman-teman empuk ya jadi kita kaki kita tuh nggak langsung nyentuh lantai memang beda rasanya teman-teman entah itu faktor U ya teman-teman ya karena dulu saya nggak pernah pakai sendal di dalam teman-teman tapi kalau sekarang pakai sendal terus karena kenapa nyaman sekali gitu ya kalau di dalam pakai sendal beda rasanya dengan tidak pakai sendal teman-teman mungkin sudah faktor U ya teman-teman ya nggak berasa gitu ya umur sudah mau berapa ya 39 teman-teman tahun depan ya tahun depan udah mau 39 jadi sekarang masih 38 ya teman-teman ya nggak berasa ya kemarin perasaan paling muda sih itu teman-teman tapi ternyata sudah paling tua ya nggak berasa gitu waktu sudah mau 39 terus mau ke 40 ya ampun gitu ya nggak berasa banget betah banget di dunia ya sampai nggak sadar umur udah mau 39 tahun Alhamdulillah masih diberikan kesehatan gitu ya teman-teman ya kesehatan keselamatan gitu hidup ya teman-teman untuk menjalani hidup sehari-hari gitu semoga kita semua sampai di tahun 2025 dan seterusnya ya teman-teman ya semoga cita-cita kita yang belum terwujud bisa terwujud di tahun di akhir tahun ini ya teman-teman ya jadi di tahun 2025 itu kita tinggal menikmati hasilnya gitu teman-teman nah itu terlihat ya teman-teman ya kotoran pasir yang saya sapu teman-teman lumayan ya itu ngeres banget kalau keinjek kaki gitu teman-teman untungnya saya itu pakai sendal jadi teman-teman ya saya punya rencana nih teman-teman jadi ngobrol sebentar ya jadi saya pengen jualan lagi nih teman-teman di teras ya jualan seperti aksesoris gitu ya atau kerajinan pokoknya campur apa aja lah gitu ya jadi rencananya pengennya disini nih tempatnya di depan gerbang yang kecil jadi kita tinggal buka gerbang aja tinggal pasang etalase di depan gitu ya teman-teman ya jadi sedang kuat sekali keinginan saya gitu teman-teman ya nanti saya bereskan dulu nih tempatnya ya biar nggak terlalu sempit jadi seperti itu bata-bata yang disimpan disitu gitu ya nanti dirapihkan lagi teman-teman dan pakaiannya nggak terpakai belum saya kasihkan ke mobil sampah ya belum sempat terus teman-teman jadi kebetulan mobil sampah itu lewat gitu tapi gerbangnya digembok ya jadi saya males banget gitu untuk buka gemboknya gitu terus mau pergi buru-buru kan si truknya itu yaudah akhirnya kelewat lagi gitu atau nggak mobil truknya lewat sayangnya lagi nggak ada gitu teman-teman mungkin belum saatnya kebuang ya teman-teman ya nantilah nanti kalau sudah saatnya pasti kebuang gitu teman-teman nah kalau pagi hari itu nggak hujan ya teman-teman ya cerah gitu tapi kalau sudah lewat duhur atau asar itu pasti turun hujan teman-teman jadi tadi juga kan saya pulang dari serang itu sekitar jam 4 ya setengah limaan gitu teman-teman saya pergi dari serang ke pandai gelang alhamdulillah di jalan nggak nemu hujan tapi pas sampai alun-alun alun-alun pandai gelang gitu ya ada bekas hujan teman-teman tapi sebelah doang jadi sebelah gedung Pancasila gitu disitu hujan teman-teman tapi di depan kantor bupatinya nggak kering jadi gimana ya kayak nonton hujan gitu terus arah ke rumah saya itu udah basah lantainya teman-teman ya itunya apa jalannya gitu untungnya saya pulangnya setengah lima gitu coba kalau saya pulang jam 4 atau jam setengah 4 pasti saya kena hujan di jalan gitu ya lumayan hujan sekarang tuh airnya dingin banget teman-teman ya beda dengan air kamar mandi juga lebih dingin air hujan teman-teman baiklah teman-teman sudah dipungjung video saya ucapkan terima kasih banyak saya akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati